Tim Tiger Alfa Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan pelaku komplotan pembegal yang juga merupakan residivis pada kasus yang serupa. Pelaku berhasil ditangkap setelah sebelumnya beraksi di depan Indomaret yang terletak di Jalan Mambo, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kepala Tim Tiger Alfa Ibda Muhammad Rizki Nofrianto menjelaskan komplotan tersebut terdiri dari tiga orang pelaku yaitu pelaku MF, L, dan HH. Dua diantaranya yaitu MF dan HH merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Pada saat akan diamankan para pelaku melawan petugas sehingga akhirnya petugas terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada salah satu pelaku yaitu MF pada bagian paha kirinya. Sementara untuk pelaku lainnya HH dan L saat ini masih buron dan dalam pengejaran oleh petugas. Ketiga pelaku diketahui membegal dua orang korban pria di depan Indomaret dengan mengambil secara paksa uang korban sebanyak 400 ribu rupiah. Korban merupakan penumpang bus asal Jawa Tengah yang akan menuju pelabuhan Tanjung Priok. Saat dibegal korban melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dan mencari kantor polisi terdekat. Tim Tiger Alpha yang mendapatkan laporan korban tersebut kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pengejaran. Para pelaku berhasil ditemukan di depan pintu kereta api mambu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kini para pelaku diancam dengan pasal 365 KHP dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Coki Triberata TV Salam Triberata Dari Jakarta, Coki Triberata TV 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 Dari Jakarta, Coki Triberata TV